Hai Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini ahad 8 Oktober 2023 adalah puncak dari turnamen Bekasi Regensi 1 Cup yang disponsori oleh Ustadz Gudi Muhammad Mustafa caleg Dapil Cibitung Cikara Parat nomor urus 1 saat ini sedang berlangsung pertandingan untuk merebutkan juara tiga dan juara empat antara RW RW3 dan RW06 untuk juara tiga dan juara empat nanti ya habis ini untuk juara satu dan dua RW5 dan RW7 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah di turnamen Bekasi Regensi Cup untuk penis meja alhamdulillah RW06 bisa juara satu alhamdulillah dan juara duanya RW5 juara tiga nya RW7 juara empatnya RW03 itu saja yang yang disampaikan sama ini warga-warga RW5 kebetulan juara Putsal duanya juga putri putra untuk juara satunya oh RW7 wah ada kemungkinan juara umum nih Pak wih amin 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 oke sekian dari Pak Jikarsim terima kasih Pak saat ini sedang berlangsung pertandingan antara RW3 dan RW6 memerebutkan juara tiga dan juara empat dalam turnamen Bekasi Regensi 1 sangat diminati oleh masyarakat berbukti kita lihat banyak pengunjung penonton yang ikut menyaksikan pertandingan ini saya lihat bapak-bapak ibu-ibu menyaksikan pertandingan rw6 dengan rw3 luar biasa supporter dari RW6 ya hahaha hahaha jadi pertandingan RW3 3 dan 6 dimenangkan oleh urut 6 sebagai juara tiga penonton cukup antusias ya Bapak Ibu anak anak remaja hadir semua Tukparwa menyaksikan pertandingan Bekasi Regensi 1 Cup yang hari ini penutupan yang insyaallah akan dilakukan oleh Ustadz Budi Muhammad Mustafa sebagai caleg dari siapakah nama beliau ini dan siapakah suaminya apakah posisinya jawab pertanyaan saya tadi siapakah ibu hajah dokter cucu Sudiarti MPD ini dan siapakah suami ya salah dari suaminya diantara RW7 dan RW5 turnamen Bekasi Regensi 1 sudah berlangsung sejak tanggal 23 September sampai hari ini 8 Oktober 2023 dengan capang olahraga tenis meja pusat dan bola voli acara ini di sponsori utama oleh Ustadz Budi Muhammad Mustafa selaku caleg dari Partai Keadilan Sejahtera PKS Dapil Cepitung Cekara Parat nomor 1 yang kita tunggu-tunggu yang kita nantikan sudah datang untuk penyelesaikan Grand Final Regensi dan sikap formal yang langsung akan dilihat oleh sponsor utama kita Pak Budi Muhammad Mustafa yang insyaallah nanti beliau tahun besok akan menjadi colek dari Regensi 1 PKS nomor 21 kalau Bapak Ibu belum nanti kenal banget langsung kemudian semuanya kita sehat selalu kemudian jangan lupa selesai Insyaallah tahun ini kita akan bahkan pertanyaan yang lain mudah-mudahan bulu tanggis dengan penyelesaikan lagi ya segera mungkin asyallah yang ini selalu Regensi satu terima kasih ya Waalaikumsalam Alhamdulillah pertandingan final atau pertandingan menurutkan Jawa 1 dan 2 poli putra antara Rw7 dihadiri oleh Pak Ustadz Budi Muhammad Mustafa yang sempat datang pada hari ini beliau adalah sebagai caleg dari PKS Dapil di Bitung Cenggadang Barat untuk nomor 1 inilah pertandingan penentuan juara 1 dan juara 2 antara Rw7 dan Rw5 pelan memang Rifki oh pelan pelan saja Suryaman tadi oi cantik masih bermain-main Rally-rally panjang dipergagakan oleh Rw7 dan Lira 3 bangk Assalamuala lakukan sof yang baik tadi 3-2 Suryan masih bisa kembali mana Rekoseng tujuh mana Rekoseng lima ini adalah tim supporter dari RW7 benar-benar luar biasa tajam inilah komentator kita Pak Andre sekarang sementara set kedua ini 302 buat 307 pagi dengan adanya Regensi Cup Volleyball sponsor utama adalah Pak Budi Mustafa yang insya Allah tahun besok beliau akan menjadi caleg mendapatkan kursi nanti insya Allah amin untuk membuat kita lebih bagus lagi lebih bisa diandalkan amin, terima kasih Pak selamat sukses untuk anda nanti inilah pertandingan terakhir dari Tunggaman Bekasi Regensi 1 Cup antara RW7 dengan RW5 saat ini kedudukan sudah pada posisi 21-14 tinggal beberapa saat lagi mudah-mudahan bisa selesai kita berhasil selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sampai salikat selamat menikmati Dalam bola voli Putra Kita lihat pendukung RW7 Alhamdulillah sore ini telah selesai semua pertandingan dan sore harinya akan segera dilakukan dan penyarahan hadiah dan sumber-sumber sama Pak Budi Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Inilah acara penutupan dari turnamen Bekasi Regensi 1, Ketingan RW 7, RW 6, RW 5, dan RW 3. RW 06, Maju 8, RW 06, volebal dan juara kedua, RW 05, dan sang juara pertama, volebal putri, RW 0, eh belum, belum dipanggil, belum dipanggil, panahin 07. Arab 06,isu walaupun ada 12-18. Terima kasih. Gondok emas dua, ada semuanya yang saja, biara ini semuanya yang saja, yang resmi dan bahagiannya nanti menyesal lagi dibikin. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.